KOSTIVEN Stephen Indra Wibawa atau dikenal dengan KOSTIVEN adalah pendiri Muala Center Indonesia. Berikut profil KOSTIVEN. Berita duka datang mengabarkan KOSTIVEN meninggal dunia. KOSTIVEN meninggal dunia pada Jumat, 14 Oktober 2022. KOSTIVEN meninggal dunia tanpa disertai dengan gejala atau sakit apapun. Hal itu dijelaskan oleh Agung Heru, setiawan pengurus Mualaf Center Indonesia. KOSTIVEN tiba-tiba tumbang setelah sholat isya dan langsung dilarikan ke rumah sakit Wanukromo, Surabaya. KOSTIVEN lahir di Jakarta pada 14 Juli 1981. Pada 2000, Stephen mengucap dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf. KOSTIVEN resmi menjadi mualaf dan memakai nama Indra Wibowo Asid Diki. KOSTIVEN dalam jalan hijrahnya mengaku sebagai pemulang amal. Saat pandemi COVID-19, KOSTIVEN jadi sorotan karena menjual seluruh hartanya. Dia menyebut harta hanyalah titipan Allah SWT dan pasti akan kembali. Sampai akhirnya KOSTIVEN menjual dua rumah, tujuh mobil dan tiga motor gede miliknya selama pandemi dengan harga lebih murah dengan tujuan bisa membantu penanganan COVID-19. Tidak hanya peralatan pelindung medis, IA dan Mualaf Center Indonesia juga membagikan ratusan ribu paket. Sembako yang disebar di empat puluh tiga kabupaten atau kota di dua puluh delapan provinsi dari koceknya sendiri. Selain dikenal sebagai pendiri Mualaf Center Indonesia, KOSTIVEN juga pendiri dompet Madani dan channel YouTube Vertizone TV. Akun Instagramnya memiliki sekitar 94 ribu pengikut. Dalam setiap unggahannya, KOSTIVEN banyak mengajak untuk sedekah dan membantu sesama. KOSTIVEN juga sempat melahirkan karya berjudul Mualaf Kisah Para Penjemput Hidayah. Dia juga yang mendampingi Roger dan Warta menjadi Mualaf. Jenazah KOSTIVEN akan disalatkan sekitar pukul 9.00 strip 10.30 waktu Indonesia Barat di Masjid A.R.I.N.P.I.A.Z. Surapati Kor. Jalan PH, Mustafa, Pasir Layung, Kecik, Cibu Nyingkidur, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian jenazah akan dimakamkan di Firdaus Memorial Park Ujung Berung, Bandung. Terima kasih telah menonton!